kabel warna kuning corak putih kuning corak putih kuning corak putih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat mekanik kita akan lanjutkan tutorial yang kedua jadi untuk di magnet ini udah kita bahas di video sebelumnya video ini dikhususkan untuk mekanik pemula ya teman-teman ya kalau buat pedas senior atau suhu nggak mungkin lagi nonton video ini ini sedikit kita bahas masalah tutorial kemarin ini ya ini top ini top untuk otomatis posisi piston ada di depan sama tunjulan magnetnya pas di posisi pulser sekarang kita cek api spool sama pulser yang jelas kita cek finishingnya dulu dari spool ini untuk dikabelnya ada finishing ada satu kabel warna putih untuk putih kita cek dulu kabel warna putih atau fokus mas yang satunya arahkan ke bodi kabel warna putih ini kita cantol ini kita cantol sekarang kita cek ke kipro ini mesin kipro kabel warna putih masih kabel yang sama ya teman untuk kabel warna putih untuk kabel warna putih satunya u body masih oke habis itu habis itu ini kita cek out kipro nya kabel warna hitam laris merah kabel hitam laris merah kalau kabel merah laris putih ini itu tujuannya untuk ke pengisian baterai oke nah kita gunakan dulu test pen kita cek kabel kontaknya ini apakah bagus atau tidak ya satunya kita arahkan ke kabel kontak nah terhubung jadi yang satunya kita arahkan ke kabel kontak nah sekarang kita cek kabel kontaknya kontak kita on kan kita kita arahkan ke SEM ini kalau kontak kabel warna hitam ini hitam corak silver kita buka dulu soketnya mas kita arahkan ke kabel warna hitam yang us kontak kontak on us nah terhubung jadi kita tes arusnya untuk arus kontak untuk arus kontak masih yang sama main kasar aja ya bre ok masuk panpotong tembok sejap ini enak tembok parah pas pas lamp dan tewati tembok enak enak nah tembok bu vers kita tes harus hontak dulu yang satunya rakan kemasan oke sekarang kita lanjutkan untuk full share ininya kita sambungkan jadi untuk kabel di SEM kita tes dulu kabel masa kita arahkan langsung ke body berarti arus sudah masuk ke body jadi kita langsungkan aja ini masih sudah aku jelaskan sama teman-teman untuk arus ini yang ini sama dengan KLX Sogun Bada Sogun 125 sama Mega Pro Cuma perbedaannya hanya di warna kabel untuk soket satu masa soket yang kedua ini full share yang ketiga ini coil dan yang soket kelima ini kontak untuk ini untuk masa kita sambungkan kita sambungkan untuk masa habis itu ini full share nah sekarang untuk kabel full share karena disini di CD-nya cuma satu kabel untuk full share jadi kabel yang kita ambil itu kabel warna kuning kita tes kabel kuning kabel warna kuning corak putih kuning corak putih kuning corak putih jadi ini kita potong ini kita sambungkan langsung di CD-nya untuk kabel kuil ini kita sambungkan dulu disini nanti masalah perapian terakhir nah jadi untuk kabel pul share warna putih layers kuning yang ini kita selamat menikmati